Ya, kita kembali lagi bersama Bung Edison Siaan, pengamat transportasi yang merupakan Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch yang tadi dikatakan bahwa aksi ini merupakan benih yang sudah lama tumbuh dan akhirnya dipanen di hari ini. Anda sendiri melihat kepentingan-kepentingan apa sih yang menyebabkan ada perbedaan pendapat di antara, kita tahu sendiri anak, orang-orang yang di atas anak. Nah, mungkin begini, ada yang mau memempatkan apa yang disebut menjadi sarana digunakan oleh transportasi ilegal ini ya, aplikasi itu bisa saja untuk dalam langkah pemilu, pilkada, dan lain sebagainya ya. Karena itu kan sangat efektif untuk melakukan kampanye, itu bisa saja, itu masih dugaan ya. Tetapi yang jelas, saya hanya prihatin saja melihat ya, dan meminta kepada saudara-saudara yang menjadi supir, taksi, bawa pun ojek dan gojek, udahlah. Saya mengajak supaya, sedih kita melihatnya gitu ya, jangan jadi sampai seperti itu jadi bentrok, karena kesalahan para pemimpinnya yang membiarkan ini menjadi bibit terpecahan dan tertolong. Jadi, supaya para apa, para yang menggelar demo, kita mendukung, tetapi jangan sampai anarkis. Dan pihak yang didemo juga, jangan melakukan aksi, melakukan perlawanan. Sama-sama bisa menanggiri ya. Jadi, biarlah, orang-orang yang memimpin saat ini, nanti akan dipertanggungjawabkan itu, apa yang menjadi, apa yang dilakukannya menjadi salah, menjadi seperti ini. Itu kasih prihatin, sangat memprihatinkan gitu ya. Bu Nedison, kalau ada juga pendapat beberapa orang yang mengatakan fenomena aksi demo kali ini, disamakan dengan aksi antara penjualan konvensional, yang kemudian tergerus juga oleh penjualan sistem online, yang sekarang juga sudah ramai. Kalau menurut Anda, apakah bisa disamakan dengan hal seperti itu? Nah, begini ya, kita tidak bisa pungkiri ya, kita tidak bisa menghindar dari kemajuan, baik itu teknologi, informasi, teknologi, dan kita tidak bisa menghindari itu. Apapun, cepat atau lambat, itu harus menjadi. Karena teknologi itu untuk membantu aktivitas manusia. Itu yang pada dasarnya sebenarnya yang bermanfaat bagi manusia ya. Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jelas diatur. Diatur bahwa yang menjadi anggutan umum harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di luar itu jangan. Kalau kita mau mengakomodir itu, revisi dong Undang-Undangnya. Kan tidak, bukan hal yang sulit. Tinggal pemerintah juga revisi, bicarakan, diskusikan di DPR, setuju. Revisi. Nah, kalau soal jualan ya, dagang yang lain itu. Tidak ada diatur itu dalam Undang-Undang. Kan itu loh. Jadi yang mereka... Benar kan seperti itu? Iya. Kan tidak ada diatur, dilarang berdagang dengan orang lain, kan tidak ada. Nah, itu loh. Jadi, yang mereka tuntut ini adalah persamaan hak dalam hukum. Mereka mendapatkan tindakan diskriminasi dari pemerintah. Yang seharusnya pemerintah menjaga ketentuan itu supaya berjalan sesuai dengan semestinya, tetapi terbiarkan. Dan gilanya, didukung. Ini negeri apa gitu loh? Tapi jika akhirnya transportasi online mendapatkan izin resmi untuk melakukan operasi seperti angkutan umum, apakah juga... Dan ternyata mereka juga tetap diminati masyarakat. Why not ya? Kita bilang, itu adalah perkembangan teknologi. Kalaupun itu, Sudah diatur, Sudah terakomodil di dalam undang-undang. Siapa bisa? Ya kan? Undang-undang itu terjemahan dari kesepakatan rakyat dengan pemerintah. Melalui implementasinya di DPRD. Di DPRD kan, di Bahag. Kalau sudah sepakat, ayo kita laksanakan. Karena di situ sudah ada pertimbangan-pertimbangan dari banyak ekonomi, sosial, apa sebagainya. Sudah diatur dalam undang-undang. Sudah ada pertimbangannya untuk dilaksanakan. Karena pada dasarnya undang-undang itu menjaga ketertiban, ketertiban, ketentraman masyarakat. Terus di bidang transportasi. Kan itu soal undang-undang itu kan? Wujud, Dibuatnya undang-undang itu adalah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Atau biasa disingkat, Kamsel Tipcar. Itu pada dasarnya. Tapi kalau faktanya seperti ini, bukan itu yang ada. Seperti ini fakta kita lihat ya. Sudah terjadi bakar-bakaran seperti itu. Mau apa gitu? Ini buah dari, ternak konflik yang dibiarkan. Yang selama ini dipupuk-pupuk oleh para pengambil kebijakan itu. Harus tindak dong. Kalaupun pertimbangan-pertimbangan lain untuk melakukan penindakan mungkin, jangan diberikan dukungan. Orang diberikan dukungan kan artinya ada peluang. Berkembang begitu besar. Pak gue dengan rasa keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh para penggunanya sendiri. Mereka merasa lebih aman. Banyak yang mengatakan, saya merasa lebih aman menggunakan transportasi online ini. Kenapa itu juga tidak boleh pada angkutan yang konvensional? Kenapa tidak? Bisa, kenapa tidak? Masa sih mereka boleh ini tidak? Saya rasa ya mereka yakin juga bisa dilakukan hal seperti itu. Kali itu loh. Kenapa harus ini yang digadang-gadang? Artinya ini digadang, ini dipatiin kan? Enggak juga. Jadi apapun itu bentuk kemajuan. Kreativitas, inovasi, dan lain-lain. Ayo. Gitu loh. Tapi jangan pula kreativitas dan inovasi seseorang itu bebas berkeliaran. Ada dong ketentuannya. Ada. Itu tandanya kita negara hukum. Bukan lalu berkreatif, lalu menjalar kemana-mana enggak jelas kan gitu loh. Jadi kreativitas itu ya sesuai dengan aturannya. Ada aturan-aturan. Itu aja laksananya. Ini bukan hal yang sebenarnya yang apa ya, yang sulit. Bukan. Cuman mulut kepala perjabat itu dijaga aja berucap. Itu aja. Jelas ada kok buku saktinya, undang-undangnya kan. Sesuai enggak? Tindak. Tapi tindakan aksi unjuk rasa yang kali ini dilakukan oleh para supir-supir anggota dan taksi ini apakah sudah tepat untuk mengukapkan keinginan mereka saat ini? Itu kan diatur undang-undang ya. Menyampaikan aspirasi. Itu besar. Kita mendukung demo itu. Tetapi tidak anarkis. Tidak anarkis. Kalau anarkis, hukum lagi. Menurut Anda sendiri sebagai pengamat transportasi yang jelas sudah mengerti tentang seluruh blok transportasi di Jakarta. Mungkin selain dengan unjuk rasa yang kita tahu ujung-ujungnya juga selalu ditahan-tahan. Apakah mungkin ada cara yang lebih efektif dibandingkan dengan aksi unjuk rasa ini? Nah, ini mungkin begini. Ini kan adalah jalan terakhir ya. Kan ketika orang melakukan aksi demo itu kan ketika mungkin usul negosiasi pertemuan-pertemuan tidak menemukan kesepakatan lalu ini jalan terakhir. Jadi ini mungkin puncak dari ketidakmampuan mereka mengelola informasi itu akhirnya seperti ini. Ya. Jadi mereka, kehadiran mereka ini kan juga menjadi sarana pendukung untuk terwujudnya kamsel tipcar itu ya. Para bapak-bapak sopir ini. Karena apa? Kita tidak bisa membayangkan kalau mereka ini melakukan hal seperti ini satu minggu saja. Kita tidak bisa bayangkan kayak apa ya Jakarta ini. Nah, ya. Kita juga menghimbau lah. Udah, coba dibuat satu mereka apa perwakilan tim gitu ya untuk mendiskusikan ini ke pihak-pihak yang terkait. Lalu yang lainnya melakukan aktivitas. Dengan catatan apabila dalam waktu sekitar silahkan mereka menggelar aksi demo lagi. dikatakan tadi ini sebenarnya masalahnya dihukum. Ya. Apakah tidak lebih efektif dengan cara yang mungkin lebih efektif lagi yang dibandingkan dengan aksi unjuk rasa dengan bisa mengajukan tuntutan seperti itu kepada pemerintah. Bagaimana kalau menurut Anda? harusnya kan pihak yang sana yang mengajukan revisi supaya mereka diakomodir oleh undang-undang itu. Mereka kan tidak. Mereka kan mereka ini berjalan sesuai dengan ketentuan. Kalau kepentingan kita tidak diakomodir oleh undang-undang itu, ya kita adalah mengajukan keberatan ke sana. Lalu revisi. Mereka ini menuntuk benar-benar haknya loh. yang di sana yang tidak punya hak, tidak punya kewajiban mereka ini sebenarnya. Intinya tetap mereka berhak untuk melakukan unjuk rasa seperti ini menyampaikan pendapat mereka. Semua orang kan. Kalau dalam polanya mungkin seperti ini ya maklum saja mungkin daya daya tangga atau apa ya. Itu levelnya kan. Tapi ya kita sarankan kalau memang supaya lebih bagi udahlah ada beberapa orang mereka lutan tim sebagai perwakilan untuk mendiskusikan ini menyampaikan ini kepada pihak-pihak yang berwenang yang lainnya tetap beraktivitas jalankan aktivitasnya sebagai supir supaya masyarakat lain juga tidak terganggu. Kalaupun itu nanti tidak menemukan kesepakatan lagi mari silahkan gitu loh. Karena ini sudah apa loh mulai masuk kategori gawat darurat ini. Baik saya potong dulu Bung Edison karena masih ada informasi.